4 Weton Jodoh Yang Dilarang Menikah Dalam Tradisi Jawa Terkait weton jodoh yang dilarang menikah, hal ini memang merupakan bagian dari kepercayaan yang berkembang dalam budaya Jawa. Penggabungan weton yang dianggap tidak cocok bisa menghasilkan ketidakharmonisan dalam hubungan. Simak yuk! 1. Weton Kamispon dan Rabu Kliwan Pasangan yang memiliki weton Kamispon dan weton Rabu Kliwan dianggap tidak cocok menurut Perimbun Jawa. Larangan ini berdasarkan fakta bahwa keduanya memiliki total Neptune 15. Dalam sistem perhitungan Neptune, ini termasuk dalam kategori padu dalam weton jodoh. 2. Weton Minggu Kliwan dan Senin Kliwan Merupakan salah satu weton jodoh yang dilarang menikah. Pasangan dengan weton Minggu Kliwan dan Senin Kliwan dianggap tidak cocok menurut Perimbun Jawa. Hal ini disebabkan oleh jumlah Neptune mereka yang mencapai 25 sehingga masuk ke dalam kategori sujanan. 3. Weton Wage dan Weton Pahin Pasangan yang memiliki weton ini dianggap tidak cocok menurut Kamus Perimbun Jawa. Keduanya dianggap seperti air dan minyak yang tidak dapat bercampur karena perbedaan sifat dan karakteristik yang sangat berlawanan. Kepribadiannya bertolak belakang. 4. Weton Senin Wage dan Selasa Legi Weton jodoh yang dilarang menikah berikutnya yaitu Senin Wage dan Selasa Legi. Pasangan dengan weton Senin Wage dan Selasa Legi memiliki jumlah Neptune sebanyak 16 yang dalam Kamus Weton Jodoh termasuk dalam kategori sujanan yang menandakan waspada. Kesimpulan dari weton Jodoh yang dilarang menikah dalam Perimbun Jawa bahwa terdapat kombinasi weton tertantui yang dipercaya tidak cocok untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Larangan ini didasarkan pada perhitungan Neptune atau weton pasangan yang dianggap tidak harmonis. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!